Terima kasih telah menonton 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 Mencoba menaikkan bendera merah putih Dan menurunkan bendera Hinomaru Di situ ada reaksi Dari pasukan Jepang Menembak salah seorang itu Dan kemudian menembaki Masyarakat yang ada di depan Tiap 3 Oktober ini diadakan Peringatan pertemuran 3 Oktober yang dilaksanakan Di tempat Monumen Juang Dalam karir Suprapto Dalam karir Suprapto Pekalongan merupakan medan tugas yang berat Setelah Indonesia bebas dari pendudukan Jepang Terjadi suatu kasus Yang dikenal sebagai peristiwa Tiga daerah PTD Brebes Tegal Pemalang Jawa Tengah Peristiwa tiga daerah Adalah eforia masyarakat Atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Rakyat merasa telah lepas Dari penjajahan Masyarakat mengekspresikan Arti kemerdekaan dengan kebebasan Terjadilah tindak kekerasan Yang seakan-akan Tidak terkendali Usai proklamasi 17 Agustus 1945 Belanda kembali berupaya Menguasai Indonesia Melalui perjanjian linggar jati Wilayah Republik Indonesia Diakui hanya pada sebagian Sumatera Sebagian Jawa Dan Madura Yang beribu kota di Yogyakarta Tetapi serbuan pasukan Belanda Dan penguasaan terhadap daerah Yang diakui Sebagai wilayah Republik Indonesia Terus terjadi Ketika itu terjadi Gelombang pengungsian Dari berbagai daerah Ke Yogyakarta Mereka yang mengungsi ke Yogyakarta Menyebut diri sebagai Republikan Suprapto memilih bergabung Dengan Republik Indonesia Bersama keluarga Dengan anak yang masih kecil R. Suprapto Melakukan perjalanan panjang Menuju Yogyakarta Melalui pegunungan Dieng Saat pengungsian itu Suprapto mengangkut inventaris Berupa dua buah kopor Berisi ORI Uang Republik Indonesia Milik Komite Nasional Indonesia Pusat Meskipun pekerjaan itu Bukan tugasnya Memilih untuk menjadi Republikan Dan mengambil resiko Dengan membawa Uang Republik Indonesia Menuju Yogyakarta Adalah sebuah tantangan Yang berbahaya Bagi keselamatannya Suprapto harus melewati Pos-pos karisedenan Yang masuk wilayah Belanda Setiba di Yogyakarta Suprapto belum bisa Bekerja kembali Karena administrasi Pemerintahan Republik Hampir lumpuh Kita gak punya baju Larat Waktu ngungsi itu Gak bawa apa-apa Dari Pekalongan Jogja Jadi melarat Sampai Jogja Terus Belanda Nyerang lagi Metralior itu Udah di depan rumah kita Belanda sudah Mempabrik-pabrik Rumah-rumah orang Saya terlepas Sama orang tua saya Ibu Itu sampai Saya itu nangis Di pinggir jalan Ditereh Sama TP Di kot Pak Di kota Akhirnya saya Ibu mana Ibu mana Gak tahu Pak Ibu gak tahu Saya gak tahu kemana Bapak sudah Gak tahu kemana Sudah Menghilang Membantu TP-TP Membela NKRI Kita udah gak tahu Kemana Bapak Saya kalau ingat itu Benar-benar Kecam Perang itu Kecam Pada tanggal 27 Desember 1949 Melalui konferensi Meja Bundar Di Den Haag Belanda memberikan Pengakuan Dan penyerahan Kedaulatan RI Yang beribu kota Di Yogyakarta Pada tanggal 24 Maret 1950 Wilayah administrasi Diperluas Oleh penggabungan Daerah-daerah Kalimantan Timur Dayak Besar Kalimantan Tenggara Dan Kota Waringin Dalam misi Pembangunan Peradilan Suprapto Diangkat menjadi Hakim Dan merangkap Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pada tanggal 26 Juli 1950 Suprapto Kemudian diangkat Sebagai hakim Anggota Mahkamah Agung RI Di Jakarta Mengawali jabatan Sebagai hakim Anggota Mahkamah Agung RI Di Jakarta Suprapto Harus menangani Kasus Westerling Tokoh Angkatan Perang Ratu Adil Yang bertanggung jawab Atas rangkaian Aksi pembunuhan Di Bandung Sebelumnya Di kalangan Masyarakat Tumbuh Kekecewaan Pada pemerintah Karena pada permulaan Tahun 1950 Westerling Melarikan diri Keluar negeri Pada tanggal 27 Desember 1950 Presiden Soekarno Dan Perdana Menteri Muhammad Nasir Memilih Suprapto Seorang hakim Tinggi Di Mahkamah Agung Untuk Menjadi Jaksa Agung Pengangkatannya Sebagai Jaksa Agung Merujuk Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen Jungto Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Ris Nomor 1 Tahun 1950 Mengatakan Pada Mahkamah Agung Ada seorang Jaksa Agung Dan dua orang Jaksa Agung Mudah Suprapto Diangkat menjadi Jaksa Agung Menggantikan Tirta Winata Ia menjadi penuntut Umum tertinggi Untuk menjalankan Pengawasan Terhadap Ketaatan Mematuhi Undang-Undang Dasar Kemudian Waktu itu Yang istimewa Diangkat juga Menjadi Jaksa Agung Tentara Jaksa Agung Tentara Pakat Legend Paling tinggi Dari semua Tentara Tentara Yang paling tinggi Pangkatnya itu TBSI Matupang Kepala Straf Angkatan Peran Dengan Pangkat Mayor General Bentan 2 Dia Bentan 3 Jadi dia bisa Panggil Kasat Nasution itu Dipanggil Menghadap Penunjukan Suprapto Sebagai Jaksa Agung Terkait dengan Mereorganisasi Kejaksaan Pasca Revolusi 1945 1949 Pada Pasal 163 Indise Stats Recheling Tahun 1927 Pada waktu itu Hukumkan Terbagi Tiga Bagi Orang Belanda Orang Eropa Bagi Cina Dan Arab Dan bagi Peribumi Jadi sudah ada Pembagian itu Jadi dia dipelajari Itu sama penjajahan Seperti itu Sejak kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sejatinya Pelaksanaan Hukum Di Indonesia Tidak lagi Memberlakukan Tiga jenis Sistem Hukum Yang berdasarkan Penggolongan Masyarakat Namun Realitasnya Barulah Ketika R. Suprapto Menjadi Jaksa Agung Satu sistem Hukum Nasional Berlaku Untuk semua Penduduk Indonesia Usaha Suprapto Dalam membangun Sebuah Kejaksaan Yang satu Belum pernah Terjadi Sebelumnya Karenanya Suprapto Harus membuat Definisi Sendiri Jabatan Dan tugasnya Sebagai Jaksa Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Posisinya Adalah Jaksa Agung Untuk Seluruh Wilayah Indonesia Lahirlah Kebijakan Suprapto Yang menugaskan Jaksa Keberbagai Daerah Di Indonesia Adalah Upaya Membangun Kesadaran Tentang Indonesia Yang satu Sekaligus Untuk Memberi Pengalaman Para Jaksa Tentang Keberagaman Adat Istiadat Masyarakat Di berbagai Daerah Dia melihat Salah satu Cara Agung Ngata Supaya Setiap Orang yang Terlalu Terdidik Dan juga Terlatih Dan juga Pengalaman Sebagai Jaksa Itu karena Perlu Dipindah Supaya Mengetahui Juga Tidak Hukum Yang Tetap Ada Itu Tapi Juga Realitas Masyarakat Suprapto Suprapto Menjadi Jaksa Agung Pada Era Semangat Kebebasan Negara Merdeka Berbagai Kriminalitas Terjadi Dan Partai-partai Politik Yang Dibentuk Oleh Para Tokohnya Mendominasi Perpolitikan Indonesia Para Politisi Tersebut Selalu Berupaya Mempengaruhi Langkah Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Politik Tugas Perdana Jaksa Agung Suprapto Adalah Memantapkan Kinerja Lembaga Kejaksaan Yang Harus Independen Pada Tahun Kedua Jabatannya Suprapto Membentuk Pengawas Kejaksaan Untuk Membuat Struktur Kejaksaan Lebih Seragam Dan Memperlancar Operasional Kejaksaan Dimanapun Pengawas Melakukan Kontrol Atas Kantor-kantor Kejaksaan Tingkat Provinsi Pengawas Ini Penting Sebab Jaksa Agung Di Jakarta Tidak Mampu Mengawasi Semua Kerja Kejaksaan Daerah Harus Ada Desentralisasi Para Pengawas Itu Berada Di bawah Arahan Jaksa Agung Untuk Memenuhi Kebutuhan Tenaga Jaksa Para Pegawai Kejaksaan Berijasah Osvia Dan Mosvia Diwajibkan Mengikuti Kursus Istimewa Selama 6 Bulan Beberapa Jaksa Dikirim Belajar Keluar Negeri Untuk Meningkatkan Seperti Adnan Buyung Nasution Ke Melbourne Law School Pada Tahun 1958 Suprapto Menjaga Dan Mengawasi Kegiatan Semua Organisasi Di Dalam Kejaksaan Agung Institusi Jawatan Reserse Pusat JRP Adalah Yang Paling Penting Ia Bisa Mengetahui Dan Mempunyai Akses Langsung Atas Semua Informasi Yang Dikumpulkan Melalui Pemeriksaan Oleh JRP Salah Satu Seksi Dalam JRP Ialah Seksi Luar Negeri Jaksa Agung Suprapto Menempatkan Staff Perwakilan Kejaksaan Di Singapura Hongkong Bangkok Manila Tokyo Dan Jeddah Kairo Selain Bertujuan Untuk Penguatan Penegakan Hukum Langkah Suprapto Tersebut Dimaksudkan Untuk Mendapatkan Pengakuan Internasional Terhadap Indonesia Ada Hal Penting Terkait Asas Oportunitas Yang Saat Itu Belum Tertulis Dalam Aturan Hukum Indonesia Asas Dijalankan Banyak Sama Suprapto Terumata Penyelundupan Asas Oportunitas Itu Begini Secara Internasional Dijalankan Betul Di Indonesia Itu Jaksa Boleh Memutuskan Conditionally Or Unconditionally Baik Dengan Sarat Memang Tambah Sarat To Make Prosekusen To Court Or Not Jaksa Itu Boleh Memilih Menentu Atau Tidak Baik Dengan Sarat Dengan Sarat Penyelundupan Dulu Bayar Denda Semua Hasil Penyelundupan Dilelang Dan Datangnya Jaksa Agung Asas Seperti Dihentikan Penuntutan Penyelundupan Itu Dengan Sarat Seluruh Hasil Penyelundupan Itu Diserahkan Kepada Negara Tambah Lagi Denda Tidak Usah Tuntut Prinsip Utama R. Suprapto Dalam Tugas Penegakan Hukum Terinspirasi Tembang Mangroa Tidak Ada Peraturan Yang Membeda-bedakan Tidak Ada Standar Yang Mendua Dalam Kebenaran Salah Satu Pekerjaan Yang Diamanatkan Kepada R. Suprapto Dari Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubu 9 Melalui Surat Yang Memintanya Untuk Memberikan Perhatian Atas Setelah Terjadinya Kejahatan Kejahatan Dan Kegiatan Politik Yang Berskala Besar Suprapto Juga Diminta Untuk Memberi Perhatian Pada Berbagai Organisasi Terlarang Organisasi Tersebut Telah Ditetapkan Sebagai Perkumpulan Perkumpulan Terlarang Berdasarkan Putusan Panglima TT3 Jawa Barat Untuk Itu Jaksa Agung R. Suprapto Harus Bertindak Lebih Tegas Ketika Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952 Dimana Pimpinan Angkatan Darat Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Dibubarkan Timbul Berbagai Pendapat Bahkan Pro-Kontra Dari Pemerintah Maupun Dari Masyarakat Dalam Masalah Ini Kejaksaan Agung Menyampaikan Sikap Kepada Pemerintah Sekitar Peristiwa 17 Oktober 1952 Cara Penyelesaian Yang Ditempuh Adalah Melalui Saluran-saluran Hukum Termasuk Juga Keputusan Menyerahkan Persoalan Mengenai Peristiwa Tersebut Kepada Pihak Pengadilan Militer Pekerjaan Suprapto Memiliki Lingkup Yang Luas Beberapa Perkara Menyangkut Angkatan Perang Memang Menjadi Tanggung Jawabnya Sebagai Jaksa Tentara Agung Dalam Perkara Insubordinasi Anggota Auri Misalnya Suprapto Diminta Oleh Departemen Kehakiman Untuk Menjawab Hal-hal Yang Ditanyakan Oleh Kepala Staff Angkatan Udara Disiplin Sekali Sama Kita-kita Itu Dan Tak boleh Terima Barang Dari Sewaktu Pun Dari Yang lain Itu Yang kiriman Dari Semua Yang kirim-kirim Al-Mahrum Dikembalikan Juga Al-Mahrum Itu Gak Suka Apa Yang ada Kirim Mobil Ada Kirim Segala Macem Jadi Rumah Kita Itu Kosong Gak Ada Barang Cuma Kursi Rotan Terkait Westerling Sebelumnya Presiden Soekarno Telah Memberhentikan Sultan Hamid II Dari Jabatannya Sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Pada 5 April 1995 Atas Dasar Laporan Jaksa Agung RIS Tirta Winata Suprapto Mengatakan Akan Diusahakan Dengan Lebih Giat Supaya Westerling Diserahkan Kepada Indonesia Diserahkan Atau Tidaknya Westerling Ini Terletak Kepada Kebijaksanaan Kementerian Luar Negeri Dan Diplomat Diplomat Indonesia Di Luar Negeri Yang Harus Mengadakan Tuntutan Seterusnya Hal Ini Banyak Tergantung Kepada Kontrak Kontrak Antara Negara Negara Yang Masih Berlaku Seperti Dulu Andai Kata Westerling Tidak Dapat Diserahkan Kepada Kita Maka Pemerintah Toh Akan Tetap Dapat Menjalankan Usahanya Sampai Westerling Dapat Diserahkan Pada Indonesia Dakwaan Dakwaan Jaksa Agung Suprapto Terhadap Sultan Hamid Adalah Bahwa Ia Pada Bulan Januari 1950 Bersekutu Dengan Westerling Dalam Sidangnya Sultan Hamid Mengakui Memerintahkan Westerling Dan Franz Nayuan Untuk Menyerbu Sidang Dewan Menteri Di Dalam Penyerbuan Itu Semua Menteri Harus Ditangkap Sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buono Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo Dan Kolonel Simatupang Harus Ditembak Mati Jadi Masuk Mahkam Agung Dia Penuntut Mahkam Hamid Dua Dituntut 10 tahun Dah Dihukum 10 tahun Habis Putus Temu-temu Putus Pulang Ke kamar Karena Kamarnya Di Mahkam Dia Datang Omrol Seperti Tidak Ada Apa-apa Pada Baru Dihukum 10 Tau Dihukum Dia bilang Sultan Saya tahu Suka Minum Cerutu Saya ada Cerutu Import Ambil Itu Jadi Tidak ada Sentimen Menuntut Orang Hukum Hukum Orang 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 Amerika Sebagaimana Permintaan Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo Pada Awal Tahun 1954 Kewaspadaan Jaksa Agung Terhadap Amerika Serikat Juga terlihat Dari Perhatiannya Terhadap Pangkalan Militer Amerika Serikat Yang Dibangun Di Filipina Jaksa Agung Kemudian Mengirim Surat Kepada Perdana Menteri Untuk Memperhatikan Pangkalan Amerika Serikat Tersebut Sejak Sebelum Menjadi Jaksa Agung Suprapto Telah Mewaspadai Infiltrasi Dari Luar Ketika Pemimpin Komunis Tionghoa Ong Kiat Didaratkan Di Filipina Infiltrasi Juga Terjadi Di Wilayah Riau Keteguhan Suprapto Dalam Penegakan Hukum Tergambar Dari Pidatonya Di Kongres Persatuan Jaksa Persaja Di Semarang Sabtu 6 Agustus 1955 Suprapto Menyatakan Salah Satu Sendi Utama Dari Tugas Jaksa Itu Ialah Mengenai Kemerdekaan Manusia Gerak Bebas Dari Tiap Warga Negara Karena Kedidukan Itulah Kinerja Jaksa Menjamin Adanya Kepastian Hukum Jaksa Harus Mampu Berdiri Bagaikan Batu Karang Dalam Menghadapi Tiap Perusak Hukum Negara Dan Menyelesaikannya Dengan Seksama Sehingga Masyarakat Tetap Menaruh Kepercayaan Bahwa Jaksa Adalah Salah Satu Pihak Penjaga Ketertiban Umum Suprapto Suprapto Menegaskan Soal Kestaraan Kedidukan Jaksa Dan Hakim Karena Adanya Penambahan Dalam Tugas Tugas Jaksa Pelatihan Untuk Peningkatan Kualitas Dilakukan Hingga Sekarang Langkah Jaksa Agung Suprapto Yang Menghentak Publik Terjadi Pada 12 Agustus 1955 Ia Memerintahkan Penahanan Mantan Atasannya Jody Gondokusumo Dalam Hubungannya Dengan Korupsi Perintah Dikeluarkan Pada Hari Yang Sama Setelah Jody Tak Lagi Menjabat Perbuatan Korupsi Dituduhkan Pada Jody Saat Bertugas Sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Ali Sastro Amijoyo I Pelaksanaan Penangkapan Dilakukan Oleh Polisi Militer Atas Perintah Yang Ditandatangani Oleh Suprapto Sebagai Jaksa Tentara Agung Iska Cokro Hadi Suryo Menteri Perekonomian Kabinet Ali Sastro Amijoyo I Harus Pula Berurusan Dengan Suprapto Sebelumnya Jaksa Agung Suprapto Telah Melakukan Pemeriksaan Dan Mendengarkan Keterangan Keterangan Iska Cokro Hadi Suryo Meski Iska Merupakan Sahabat Presiden Dan Petinggi Partai Nasional Indonesia Jaksa Agung Suprapto Tak Bergeming Kejaksaan Agung Menemukan Bukti Bahwa Iska Memiliki Devisa Di Luar Negeri Tanpa Izin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri LAA PLN Aksi Aturan Desakan 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 Keras Kemudian Mengalir Kepada Jaksa Agung Suprapto Untuk Mendeponir Kasus Ruslan Seperti Dari Menteri Ali Sastro Amijoyo Dan Presiden Soekarno Namun Suprapto Tetap Bersikukuh Melakukan Tuntutan Tegas Jadi Ditangkap Ruslan Degani Di Kemayoran Karena Ini Menteri Hebat Maka Yang disuruh Tangkap Kolonel Kauilarang Panglima Siliwangi Karena DKI Masih Masuk Siliwangi Suruh Bawa Ke kantor Pangkal Padahal Dia Berangkat Ke PBB Jadi Marah Sekali Alisa Serbro Dipanggil Menghadap Ini cerita Umar Seno Wajib kepada saya Panggil Menghadap Lepaskan Itu Tidak Bisa Dalam hal Penegakan Hukum Saya Tidak Berada Di eksekutif Saya Yudikatif Tidak Bisa Dilepaskan Keluar Pintu Dibanting Itu Pintunya Padahal Menteri Pulang Itu Tegas Tidak Bisa Screening Terhadap Pejabat Yang Terlibat Pemberontakan Termasuk Dari Unsur Kejaksaan Dilakukan Suprapto Menyatakan Bahwa Terhadap Diri Muhammad Natsir Syafruddin Perawiran Negara Dan Lain-lain Yang Dituduh Terlibat Atau Membantu PRRI Diambil Tindakan Sebagaimana Mestinya Muhammad Natsir Adalah Perdana Menteri Saat Suprapto Diangkat Sebagai Jaksa Agung Tahun 1950 Sejumlah Perkara Besar Kemudian Terjadi Tahun 1958 Seperti Peristiwa Cikini Raya Presiden Soekarno Dilempar Granat Saat Meninjau SD Cikini Begitu Banyak Jatuh Korban Jiwa Tewas Akibat Peristiwa Itu Menurut Suprapto Penuntut Umum Dengan Alasan Alasan Dan Bukti Bukti Yang Ada Padanya Bisa Menuntut Hukuman Mati Terhadap Pelempar Granat Bukti Kesungguhan Suprapto Dalam Menangani Masalah Hukum Juga Terlihat Ketika Menangani Kasus Yang Sebelumnya Berlarut Larut Belum Selesai Yaitu Kasus Pembunuhan Otto Iskandar Dinata Otto Dibunuh Di Pantai Mauk Tangerang Oleh Laskar Hitam Pada Tanggal 10 Desember 1945 Kasus Tersebut Berlarut Terlalu Lama Karena Sarat Isu Politik Proses Pengadilan Berlangsung Alot Sebab Terdakwa Memungkiri Berita Acara Pemeriksaan Yang Dibuat Oleh Kepolisian Pada Tahun 1959 Pelaku Pembunuhan Otista Akhirnya Dijatuhi Hukuman 15 Tahun Penjara Ketika Presiden Soekarno Membentuk Demokrasi Terpimpin Melalui Dekret Presiden Pada Tanggal 5 Juli 1959 Jaksa Agung Suprapto Pun Mengakhiri Masa Tugasnya Selaku Jaksa Agung Satu Jabatan Yang Diembannya Selama 9 Tahun Dari 1950 Hingga 1959 Sebuah Prestasi Yang Cemerlang Karena R. Suprapto Adalah Jaksa Agung Terlama Sejak Kemerdekaan Hingga Kini Jasa Suprapto Dalam Perjuangan Kemerdekaan Diapresiasi oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Pada Tanggal 20 Mei 1961 Ia Mendapatkan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan Sekaligus Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Tingkat 1 Pada Tanggal 7 Juli 1969 Suprapto Juga Memperoleh Bintang Mahaputra Tingkat 4 Secara Internal Di Dalam Instansi Kejaksaan Agung Dan Dunia Peradilan Suprapto Pun Mendapatkan Apresiasi Pada Tanggal 22 Juli 1967 Jaksa Agung Sugih Arto Menetapkan R. Suprapto Sebagai Bapak Korps Kejaksaan Atas Jasa R. Suprapto Sebagai Tokoh Perintis Pelaksanaan Pemurnian Peradilan Di Indonesia Maka Direktur Jenderal Post Dan Telekomunikasi Indonesia Bekerjasama Dengan Kejaksaan Agung Menerbitkan Seri Perangkuh Pemurnian Peradilan Di Indonesia Pada Tahun 1970 Pada Peluncuran Seri Perangkuh Tersebut Wajah R. Suprapto Menghiasi First Day Cover Atau Amplop Hari Pertama Yang Diterbitkan Bersamaan Dengan Penerbitan Perangkuh Tersebut Namanya Pun Diabadikan Sebagai Nama Jalan Di Berbagai Ibu Kota Provinsi Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Itu Presiden Soekarno Bagaimana Orang Hebatnya Takutnya Orang Kada Presiden Soekarno Kalau Kalau Rapat Dengan Jakarta Sudah Bila Yang Mulai Jakarta Bagaimana Inilah Yang Menjadikan Bapak Erso Papo Sebagai Toko Pemurnian Hukum Dan Bapak Kejaksaan Republik Indonesia Yang Tentunya Sangat Layak Dan Pantas Untuk Menjadi Pahlawan Nasional Mengapa Berus Sekarang Dusulkan Sebagai Pahlawan Saya Kira Baru Sekarang Disadar Benar Bahwa Kedukan Jaksa Itu Makin Penting Orang Makin Sadar Tentang Hukum Orang Makin Sadar Tentang Mana Benar Mana Tidak Nah Jaksa Agung Al-Mahrum Ini Teringat Sebagai Contoh Bagaimana Seorang Jaksa Jaksa Agung Harus Tindak Walaupun Mungkin Diancam Oleh Sistem Kekuasaan Besar Er Suprapto Adalah Salah Seorang Putra Terbaik Bangsa Indonesia Dengan Integritas Dan Loyalitas Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Murni Mencatatkan Perjuangannya Dalam Sejarah Penegakan Hukum Serta Memberikan Suri Toladan Untuk Mencintai Bangsa Dan Negara Dengan Amal Dan Perbuatan Oleh Oleh Kerenanya Keteladanan Ini Layak Disebarkan Dan Ditularkan Kepada Para Generasi Muda Jasa Dan Pengabdian Almarhum Suprapto Pantas Mendapatkan Penghormatan Dan Penghargaan Berupa Gelar Pahlawan Nasional Suprapto Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Pada Tahun 1964 Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Aku Ingin Seperti Suprapto Aku Ingin Seperti Suprapto Memangkan Tengah Sepanjang Jaman Satya Adi Bijaksana Dasar Tramsila Adi Aksa Langdasan Jiwa Kejaksaan Sebagai Hakim Masyarakat Sejadan Sampurna Melaksanakan Tunggah Kewajiban Tanggungjawab Pada Tuhan Luar Kadang Sesama Manusia Membidak Keras Semakan Pada Hukum Yang Menemakan Perang Sampir Insan Adi Sesebakan Pendampak Keadilan Dan Membujuk Hukum Pasti Kita Pasmi Kaluparan Kebatilan Dan Kejahatan Yang Kesuran Dan Tersirat Menemukan Sudah Tenggungjawab 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 Denggungjawab Tenggungjawab Terima kasih